Langsung ke Mbak Titi dulu, Mbak Titi ini kan saling lempar nih, ya kan? Satu minggu ini kita disuguhkan oleh saling lempar. Mas Rizad bilang itu usulan dari paslon tim Amin. Amin katakan bahwa mereka hanya mengusulkan untuk menghadirkan pasangan lengkap dalam debat, bukan berdiri berdua. Jadi bagaimana mencari titik temunya? Karena juga akhirnya semua menggunakan ini sebagai juga kampanye negatif ke masing-masing lawan politik. Pangkal mulanya ini kan pernyataan Ketua KPU. Karena memang yang punya otoritas menyelenggarakan debat, karena di undang-undang kita disebutkan, debat pasangan calon salah satu dari sembilan metode kampanye. Yang difasilitasi oleh KPU. Jadi ketika misalnya ada perdebatan soal ini, dan kemudian KPU terlibat di dalamnya yang harus menjelaskan kan KPU. Karena apa yang diikuti itu kan oleh pasangan calon, apa yang diatur dan ditetapkan oleh KPU. Sampai hari ini itu belum ada yang dokumen kepada publik beredar, keputusan akhir, dan juga petunjuk pelaksanaan ataupun teknis terkait dengan debat. Padahal kita sudah tinggal satu minggu lagi. Jadi saya kira di sini adalah saya menduga, sebenarnya pernyataan itu bukan sebuah kebijakan final, yang merupakan sikap lembaga, keputusan lembaga, yang berlaku untuk semua peserta pemilu. Tetapi bisa saja menjadi sebuah proses yang sebuah diskusi. Masih berjalan. Masih berjalan, tapi sudah sampai kepada publik, narasinya tidak terlalu jelas, dan situasi hari ini tidak sama dengan 2014, 2019, dan 2024. Di 2024 kita masih punya residu. Residu apa? Terlepas dari apapun harus diakui ada kontroversi pencalonan. Ada hal-hal yang dikaitkan dengan sisa-sisa pencalonan. Dan itu akan selalu mengkait begitu. Makanya KPU harusnya hati-hati. Dia itu adalah otoritas yang menjadi rujukan publik. Kalau narasinya ambigu, tidak ditopang oleh argumentasi hukum teknis dan etis yang baik, jadilah seperti ini. Jadinya berantem kayak tadi. Jadinya berantem ini. Saya itu pinginnya kita bahas apa sih tema debat. Karena saya punya keinginan ada isu yang saya ingin angkat. Tapi itu semua dikesampingkan oleh persoalan yang dulu itu tidak pernah jadi persoalan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!